Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini Masih di hari ulang tahunnya Pak Yayai Yaitu di umur Ke 45 tahun Sekarang Sore ini ada di kampung Sabin Kebetulan lagi makan bersama Dengan keluarga besar K.H. Anas Serojudin Yang mana semuanya Komplit ya? Alhamdulillah Komplit Di absen Yang Wawancarain Anak pertama dari anak pertama Kakaknya Pak Yayai Bangga Ibu Alhamdulillah saya anak yang paling pertama Yang namanya Dadah Faridah Anaknya siapa? Anaknya Pak Yayai Pak Yayai Anas Serojudin Saya anak yang paling besar Kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya Adik yang paling Bungsu Kecil Yaitu Pak Yayai Imam Jajudin Yang paling sukses Yang paling sukses Amin Dan tentunya Sekarang dia berjalan Dari cara dikanakan di Kampung Kabin Semoga Semoga Rizkinya bertambah Dan menjadikan berkah Dan Tentunya Menjadikan bermanfaat Bagi semuanya Terutama Pak Yayai Dan semua yang Khususnya yang datang hari ini Langsung lo car Ini yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang lama vlognya beda Alhamdulillah hari ini Bisa terlaksana Sebetulnya dari dulu Sebelum Pandemi ini Kita pengen kumpul-kumpul Dan Alhamdulillah Berkah hari ini Kita bisa dapat berkumpul Bisa Makan bersama Bisa Pesta pora nih Alhamdulillah Dan Mungkin kita sudah makan dari tadi Ini durian sudah habis Banyak Dan makanan juga Ini masih banyak Mudah-mudahan Di ulang tahunnya Pak Yayai Imam Jajudin Ini Membawakan berkah Untuk semuanya Amin Kita juga mudah-mudahan Yang maju Bukan hanya Pak Yayai Yang banyak rezeki Kita juga Minta mudah-mudahan Amin Dan Alhamdulillah Pada sore ini Semua makanan Kayaknya habis Terusama Kakak saya yang pertama ini Luar biasa Alhamdulillah Ini hari ini Keliatannya sehat-sehat semua Sampai Makanan-makan yang ada disini Hampir bersih Terusama ini Pak Yayai Cecep Juga luar Makan paling pertama Selesai-selesai Sampai sekarang Ini Bentuk daripada Sehatnya Jasmani Yang terohami Amin Dan begitu juga Buat istrinya Pak Yayai Imam Mudah-mudahan Langgan Amin 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 di ulang tahunnya ini jangan lupa pada saat-saat banyak rezeki jangan lupa nih ke kakak-kakaknya ke kakak-kakaknya hal seperti ini jangan hanya pada saat ulang tahun sekarang kita resmikan saja kita setuju bersama kalau bunyainya juga ulang tahun seperti ini setuju 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 itulah barangkali harapan-harapan kita karena mungkin kumpulan-kumpulan seperti ini akan memberikan kenyamanan kita keberkahan kita dan insyaallah doa kita semua inginnya dikabul itu saja kurang lebihnya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajah cep wajah cep wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih berkumpul khusus kepada yang milan yang ke-45 adik dan akhir dari anak dari putra keajaan nasirodini alhamdulillah semuanya pada kumpul semuanya dan mengucapkan semua ya rasa senang bergembira melihat adik sehat dan mudah-mudahan panjang umurnya amin dan mudah-mudahan keberkahannya semuanya dapat semuanya amin dan kumpulnya ini mudah-mudahan tidak hanya saat sekarang tapi ke depan setelah covid selesai ini mudah-mudahan berlanjut setiap satu bulan sekali ke depan harus ada kumpulan amin keluarga besar keajaan nasirodini dan sambil juga pak putrinya mohon maaf kepada semuanya barangkali mobil khusus nih saya terima kasih ke adik saya Pak Keimam Jajuli mudah-mudahan sehat selalu amin dan selalu ingat kepada keluarga besar dan putra putrinya juga sehat semuanya amin dan putrinya ke depan untuk penerusnya menjadi anak yang selesai dan selesai amin jarang disebut disinggai sekarang sudah banyak dari berbagai masyarakat itu merupakan barangkali ya orang tua lah panjang-panjang panjang-panjang dan itu saja dan itu saja alhamdulillah semua juga anak-anaknya Pak Kei Haji Anak semua menangani lembaga pendidikan mudah-mudahan itu melaksikan amal jariah untuk orang tua dan mudah-mudahan melihat senang saat sekarang kota putrinya ada kontak semuanya kumpul semuanya ada yang tidak kumpul karena memang ada kesibukan kesibukan ada ya ada ajah Nur Lailah tidak bisa karena memang sedang kerja dosen dan Habib juga sedang apa nanya kuliah dan ada juga tadi izin katanya gak bisa ini gak bisa hadir karena memang baru keluar dari rumah sakit Dina gitu ya nah Cece tadinya mau berangkat karena pas mau hujan jadi airnya gak jadi tapi semua juga tentu ini saya sampaikan karena memang minta maaf ke Pak Imam katanya gitu gak bisa hadir karena bukan mudah-mudahan nanti di hari-hari yang lain bisa barangkali bunyainya nanti ulang tahun nanti di ulang tahun amin di Bali di Bali bukan hanya di Sabin kalau Sabin ini kan replika dari Bali ke Bali amin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu 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 pengasuh pondok pesantren al-guazali kumbung ini majalengka ikut itu ikut ikut yang kelima wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih kepada Pak Imam Jajuli yang telah mengundang acara silaturohim dalam rangka ulang tahun yang ke-45 semoga usianya ke-45 menjadikan Pak Yayi semakin dewasa semakin cekat semakin soleh amin semakin berkah riskinya amin dalam menghadapi anak-anaknya menghadapi istrinya dan dari pandangan umat dan dari pandangan umat amin dan saya juga minta maaf barangkali saya kesini banyak yang dibawa termasuk manku dan saya juga cicitnya juga semuanya alhamdulillah dan ini semua menginspirasi kepada kita semua kalau ulang tahun itu seperti ini jadi ini adalah nanti bisa diikuti oleh yang lainnya setuju oleh kakakku yang paling besar yang kedua yang ketiga dan ketiga dan buhajipat dan nanti bunyinya juga akan semakin melaksanakan di Bali katanya semudahan Allah memberikan kemudahan waktunya amin 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 yang telah memberikan apa namanya hidangannya yang begitu mewah yang luar biasa komplit maka dilanjut maka perwakilan dari cucu mantunya Haji Anasirazuddin dokter dedik walaikumsalam saya mewakili anak mantu cucu dari Bapak Gai Haji Imam Jazuli mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat puluh lima semoga selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat kemudian apa yang di cita-citakan semuanya tercapai dan berkahi oleh Allah keluarganya dalam lindungan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha keluarga Bina Insan Mulia juga istri tetap satu keluarga Bina Insan Mulia juga makin sukses saya keluarga besar Yai Haji Anasirazuddin semuanya diberikan keberkahan ketiduan dari Allah subhanahu wa ta'ala mantu-mantunya mantu-mantunya Ki Haji Anasirazuddin yang pertama dari dari Bapak Haji Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat ulang tahun kepada adik saya Yai Haji Mamjajuli LCMA semoga mendapat berkah dan bahagiaan dan ini keluarga disini berkumpul semua dalam keadaan sehat walafiat semoga berkumpul semua dan memudahkan rezekinya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam nah ini dia lucu kewanakanan dari keanda wa'alaikum salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh diberikan kebarakan dalam hidupnya Amin dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin mudah-mudahan acara ini bisa memperlat siraturahmi keluarga Haji Anasirojilin sehingga bisa terus-menerus dilakukan acara makan-makan mudah-mudahan bisa tiap bulan Amin sekian dari saya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dari ayahandanya langsung Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul sekeluarga ini setelah satu tahun setengah hampir dua tahun kita tidak ketemu karena memang saya termasuk orang yang sangat ketat sangat ketat untuk protokol COVID-19 ini kebetulan kakak anda saya juga menikahkan dua putrinya dan saya tidak bisa hadir ke acara resepsi jadi yang salah itu bukan saya tapi yang melaksanakan di suasana pandemi jadi tapi Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa lepas masker karena semuanya sudah divaksin divaksin yang ketiga dan suasana sudah kondusif Alhamdulillah kita bisa kumpul dan insya Allah tiga hari ke depan ya empat hari ya empat hari ke depan kita akan kumpul lagi untuk menginap semua seluruh keluarga di Hotel Aston Cirebon Alhamdulillah jadi yang sudah menikah akan dapat kamar khusus semua yang sudah menikah ya kita bisa kumpul semua kakak dapat semua ponakan-ponakan yang mereka juga dapat jadi semuanya kumpul semuanya kita di Hotel Aston santai bisa happy satu hari kemudian kita jalan-jalan nanti ada wawancara lagi gitu ya ya wawancara ini syukuran karena memang kita ini pertama kali saya ketemu sama keluarga ya karena memang keluarga saya mau masuk wajib di swap dan tidak berani masuk ini jadi ini kakaknya kalau masuk pada takut ke Bina Insan Mulia jadi ya inilah pertemuan pertama jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kita ngumpul bisa happy-happy jalan-jalan bisa belanja sepuasnya pakai uang sendiri kalau belanja uang sendiri ya tapi dibagi dibagi dulu dibagi dulu dibagi dulu nanti dibagi dulu uangnya inilah yang namanya keberkahan baru berdoa hari ini saja sudah bisa langsung tidur di hotel bulannya A.O.O. jadi nanti ini Udi bagian ngeblok biasanya uangnya di blok 30 kamar atau beberapa kamar dua puluh kayaknya cukup ya banyak-banyak di uang-uang nggak bisa di uang kan harus bisa di atur waktunya kalau nggak minggu hari Senin kan gitu ya biar ngumpul semua biar kita kuliner kuliner jadi kalau makan siang kita keliling ke restoran makan sore ke restoran jadi kita bisa keliling bisa santai tapi kalian di Cirepan bukan apa di Cirepan banyak mau ke Bandung jauh kalau Bandung kalau bandung kan jauh jadi kadang-kadang yang deket aja dulu deket aja dulu nanti ini kakak saya ini kakak saya ibu dadah ini kakak yang luar biasa paling tua paling sayang paling peduli sama adek paling nurut temen-temen sangat bewek mudah-mudahan panjang umurnya amin amin ini kakak sayang kedua juga ini luar biasa kakak sayang kedua ini perhatian sayang ini ketiga kakak ini ketiga kakak sayang ketiga ini luar biasa beliau sangat sayang peduli perhatian luar biasa beliau ini saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan beliau juga sehat amin panjang amin sampai 90 tahun kalau perlu amin perlu banget perlu banget terima kasih sudah banyak berkontribusi dan ini kakak saya yang luar biasa perhatian ini kakak saya Pak Cecep ya Beliau ini sangat perhatian semenjak saya mesantren yang selalu minjem mobil ini kakak saya ini kalau ke Lirboyo dulu yang hantar ke stasiunnya kemudian saya ke Mesir tiap berangkat kemanapun yang nganter tiap pulang beliau yang jemput jadi beliau luar biasa sangat perhatian sangat sayang terima kasih atas seluruh perhatiannya hingga saya sampai umur 45 tahun saya berdoa berharap mudah-mudahan beliau ini bahagia sejahtera tetap istiqomah istrinya tetap satu amin tetap sayang istrinya umurnya juga panjang amin ini kakak saya yang kelima ini kakak saya bangais bungsu ini pengasuh pondok pesantren beliau perhatian sering ngirim masakan saya juga sering aku juga sering aku juga ada ayam apa namanya ayam ungkep kampung saya gak pernah nanya ayam ungkep pas dari kumbung setahun sekali beliau perhatian juga sangat sangat terhatian ke semua terbang berdoa mudah-mudahan kakak dasa ini panjang amin anak-anaknya juga kira-kira semuanya sehat amin amin ini juga kak Usu mantu pertama itu itu mantu yang itu tinggal sebut-sebut mana ini baju kuning oh iya nanti itu satu-satu mantu ini kak Yusuf ini juga banyak membantu saya di pesantren beliau dari awal pertama kali Bima ini mendampingi saya beliau kakak saya luar biasa berarti senior wah sangat disiplin kalau jam 12 datang-datang kalau harus pulang pulang gak bisa dihentikan kabur ini kakanda saya juga ini kakak ipar bu eti yang penting barokas panjang hidupnya umur berapa ini barokas ya mau pak tiaya mau ngomong bu oh iya sama beliau juga perhatian semudah saya dulu masih kecil ya masih udah banyak amin 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 dari anak anak yang kelima ini dari kumbung alhamdulillah walaupun masih muda anaknya sudah cukup banyak sudah dua ya sudah dua mau tiga ini ada konakan paling tua ini nah ini ada si habudin ini adeknya ustad yahya ini di kumbung ya sama ya kemudian ada istrinya ustad yahya ini banyak gak tau istrinya ustad yahya coba lihat ini istrinya ya istri pertama dan terakhir pertama dan terakhir nah ini ada anak yang disampingnya itu ada Idrus mana coba Idrus Idrus nah Bapak Idrus anakannya anak dari ketiga dokter Idrus sang di kumbung yang jadi dokter ini dokter Idrus ini istrinya dokter Idrus nah dokter juga alhamdulillah ini dokter Rina konakan termasuk dokter keluarga saya pun kalau sakit biasa nelfon ini suaminya Direktur Hasna Medika insya Allah ini dokter semua nih dokter 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 makanya keluarga ini dikasih banyak seri sakit karena banyak dokter ini ya ini asli mantan kopin ini pengantin baru baru menikah suaminya mudah-mudahan segera punya anak juga ya amin amin suaminya 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 gimana Bapak buka maskernya walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih amin 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 suruh solawat suruh solawat suruh solawat selamat suruh solawat untuk dibantu nama Tengah jah yang bisa ini 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 ada surat ada maghrib selamat untuk bayai selamat Jibril alhamdulillah Terima kasih pada semuanya Ini keluarga besar saya Jarang memang kita mumpul Jadi mungkin di medsos saya ini Gak ada karena kita gak mumpul berdua tahun Ini saya perkenalkan sengaja Satu ke satu Nanti kalau ketemu di jalan Ingat Ini saudara saya Dan alhamdulillah saudara saya Terima kasih Kurang lebih itulah Acara hari ini Berkah selalu Untuk keluarga besar Kih Haji Anasyirojudin Dan Ibu Haji Sukini Koneah Sekian dari saya Yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Sehat selalu semuanya Dan tidak lupa Selamat ulang tahun Ayah Anda Kih Haji Imam Jazuli LCMA Serta mulia dan sehat selalu Untuk ayah Anda Dan keluarga Terima kasih Wallahul Muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik itu ya panjang Beratah menit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati